Penerjemah magang asal Palestina di Jerman dipecat karena menolak melepaskan jilbabnya di ruang publik. Saat banyak mata lelaki memandangnya, ia dikeluarkan setelah hari pertamanya bekerja. Wali kota Luchenwalde, Elisabeth Herzog von der Heide menyatakan, berhijab adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip netral yang dianut Jerman. Menurutnya, larangan itu sama sekali bukan diskriminasi karena salib dan simbol keagamaan lainnya juga tidak diizinkan. Kerudung yang dipakai perempuan muslim adalah bentuk ungkapan pandangan keagamaan seseorang, terangnya, seperti dilansir dari Independent, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Perempuan 48 tahun itu mulanya mendaftarkan diri jadi penerjemah untuk Perspectives for Refugees Di negara bagian Bradenburg, jasanya disemua untuk 6 pekan ke depan akan tetapi, dia berakhir dipecat karena dianggap tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Meskipun menuai kecaman setelahnya, keputusan Dewan Kota Luchenwalde yang terbilang kontroversial, dipuji oleh anggota Parlemen Sayap Kanan Partai Alternatif untuk Jerman. Dua serikat hukum berpengaruh di Jerman juga setuju melarang penggunaan atribusi keagamaan apapun sesuai prinsip netral yang dianut negara tersebut. Hal senada juga diucapkan oleh kanselir Jerman Angela Merkel, ia bahkan menyebut, perempuan yang berpakaian tertutup tidak memiliki kesempatan untuk menjadikan dirinya warga negara Jerman. Pernyataan ini menimbulkan polemik, sebagian masyarakat Jerman mengkritik larangan itu sebagai pengalihan isu sebenarnya dalam masalah pengungsian, yakni peningkatan radikalisasi dan terorisme. Seharusnya pemerintah lebih memikirkan penanggulangan terorisme daripada mengasingkan dan menyebar kebencian terhadap umat Islam. Terima kasih telah menonton!